Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita bakalan bawa trek raksasa ke puncak guys Nah, jadi disini aku dapet tugas dari boss temen-temen Aku harus nganterin ekskavator ke puncak ya Wah, ini bener-bener muatan yang gede banget guys Kira-kira nanti kuat nanja apa enggak ya Nah, disini kita ditemenin sama Waduh, ada siapa ini guys? Kenapa ada monyet disini woy? Waduh, mukanya temen-temen Ini ya, namanya Mas Monyet X Terus ada Pak Bodong Nah, Pak Bodong ini jadi pengawal kita guys Biar kita nggak digangguin di jalan ya Dan yang terakhir ada Mas Vano Nah, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Dulu ya Oke, nggak usah malam-malam Langsung saja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari tempat spawn guys Tuh, Mas Monyet udah pakai trek temen-temen Jadi, ini kita harus ngambil ekskavatornya dulu ke Bekasi guys Nah, yang pertama kita lapor ke boss dulu temen-temen Oke, disini kita udah kerja jadi truk Kita langsung saja ambil truknya ke Bekasi guys Yuk, langsung saja ya Disini Pak Bodong udah siapin mobil polisi yang super boys guys Waduh, udah modifan gitu woy Wah, Pak Bodong mau ngawal apa mau balapan ini Nah, akhirnya kita sampai di kota Bekasi temen-temen Oke, disini kita bakalan ambil truk dan ekskavatornya guys Dan, akhirnya kita sampai di PT CDID Cargo Bekasi Oke, disini kita mau absen dulu temen-temen Nah, tuh auto kita dapet jobnya ya Yuk, kita langsung ambil saja Kita ambil truk yang isinya ekskavator guys Ini truknya bener-bener raksasa ya Oke, kita cari dulu truknya Oh, bukan ini temen-temen Ini truk tanky guys Nah, akhirnya kita dapet truknya temen-temen Wah, ini truknya bener-bener besar banget sih Bisa-bisanya bawa ekskavator sebesar truk dong Tuh guys, kalian bisa lihat sendiri Ekskavator sama truknya Kayaknya malah besar ekskavatornya nih Oke, disini kita langsung mundurin guys Wah, agak susah sih ini Jadi ini kalian mundurinnya harus pelan-pelan ya Tuh, kalau kalian mundurin nanti gandenganya jadi miring woy Waduh, gimana ini woy Wah, oke, kita paksain mundur guys Apakah bisa? Dan, nah, akhirnya kita bisa puter balik dengan selamat guys Yuk, sekarang waktunya dikawal sama Pak Bodong temen-temen Yuk, kawal Pak Siap dong Oke, disini aku bagian bawa ekskavator Dan Mas Monyet bagian bawa barang-barangnya ya Dia bawa semen gitu guys Kita bakalan renovasi Kopi Niko guys Wuhuu Oke, pelan-pelan Awas Pak Wah, Pak Bodong malah di depanku ini temen-temen Disini kita maju Kita lewat sini aja ya guys Soalnya bakalan susah kalau lewat sana Dan, wuih, mepet banget sama sungai guys Nah, akhirnya kita bisa kembali ke jalan yang benar temen-temen Waduh, disini ada belokan lagi guys Kita harus pelan-pelan ini Kita lampusin dulu ke kiri Yuk, ini kita udah belokin terus ya Dan ternyata Waduh, tetap nabrak guys Ini beneran susah sih Harus dua kali ya Kalian harus maju, mundur Waduh, nasib ekskavator kok gimana itu guys Sampai naik dong Wah, bahaya banget ini Coba kita lihat dari bagian interior ya Kira-kira rasanya gimana nih Bawa truk sebesar ini temen-temen Tuh, bagian belakang ada ekskavatornya Oke, kita maju pelan-pelan Nah, jadi kalau dari dalam kayak gini ya Kalian ada ke atas pionnya Terus untuk interiornya kayak gini guys Ini keren loh Ada kabinnya Tapi sayangnya bawahnya bolong guys Kelihatan aspalnya dong Kita bayar tol dulu guys Disini kita langsung gaspol lagi Wuhuu Kita gak boleh kelamaan di jalan ini guys Kalau kelamaan nanti telat Dan bisa dimarahin sama pak bos temen-temen Bisa-bisa kita gak dapet gaji nih guys Siapa yang bisa ngendarain truk sebesar ini di game CDID guys Coba kalian jawab di kolom komentar ya Untuk ekskavatornya ini mereknya Liber guys Waduh merek apa ini guys Setauku itu adanya Komatsu Terus ada apa lagi ya guys Disini aku jalannya ditemenin sama truk yang ada di belakangku itu temen-temen Truk yang belakangku itu adalah Mitsubishi Fuso guys Wah itu juga gak kalah besar ya temen-temen Cuman bedanya Itu adalah truk yang bukan gandeng guys Kalau ini truk gandeng ya Truk tronton ini Oke kita bakalan melewati turunan temen-temen Pelan-pelan ini kita hidupin hazard guys Biasanya Waduh pak bodong ngapain itu Malah kita di stop guys Wey awas pak Wah ini Gak bisa ngerem Waduh Truk itu ngeremnya susah guys Kenapa ini pak Stop Waduh ada apa ini guys Jangan-jangan kita ditilang Oh ternyata gak guys Kita malah disuruh balapan ini Kita bakalan tanding guys Kita balapin truk kita lawan truknya Mas Monyet Nih truknya Truk quester lawan truk Mitsubishi guys Kira-kira menang siapa ya Oke langsung saja kita balapan By the way tuh mobilmu Pinggirin dulu pak Waduh Malah halang-halangin ini woy Oke langsung saja kita buktiin guys Tiga Dua Satu Go Langsung kita gaspol temen-temen Wuhu Oke disini kita memimpin guys Tuh Mitsubishi nya gak bisa ngejar temen-temen Kita langsung gaspol Waduh ngeri juga ini Kalau gak bisa ngerem gimana woy Nah ini pas tanjakan Pas ditanjakan ini Punyaku melambat guys Dan oh ternyata Punyanya Mas Monyet juga melambat temen-temen Yuk semangat Loh 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 Kenapa dia jadi kenceng guys Dia pakai trik apa ini Oke kita coba jadiin manual aja guys Biasanya kalau dijadiin manual itu Nanti jadi lebih kenceng Yuk gaspol Ya Kuda kecepatan 80 guys 90 Kita ganti lagi Oke Wah kenceng banget sih ini Ngeri banget guys Bisa-bisanya truk sampai kecepatan segini woy Waduh Ngeri nih kalau ngelimpang Gimana temen-temen Nah Ternyata Truk Western lebih kenceng Daripada Truk Mitsubishi guys Mungkin karena tadi juga pas turunan ya Jadi bisa melaju lebih cepet temen-temen Mantap Tapi truk Mitsubishi pun juga gak kalah kenceng guys Dan akhirnya kita sampai di gerbang tol Ciawi temen-temen Disini kita bakalan bayar tol dulu Waduh Pak Bodong mau masuk yang mana ini Yuk maju Maju mas Apa nih Siapa Waduh Ini temen-temen Ini yang paling kita takutin guys Kita sampai di Tanjakan Puncak guys Wah Bahaya banget sih ini Dan kita sampai disini Jam 5 sore guys Wah bentar lagi malem dong ini Gelap banget guys Tuh kan Sampai sini aja udah kabut woy Waduh Kalian bisa lihat sendiri guys Gelap banget ya ini Suasananya Mencekam temen-temen Kalau tiba-tiba ada beruang Gimana ini woy Oke kita tetap aman aja ya Kita hidupin hazard Dan kita hidupin lampu juga temen-temen Waduh lampu ku aja gak berguna ini woy Tuh guys Gak ada cahayanya sama sekali ya Oke kita coba lihat dari bagian interior aja Pak Bodong masih aman guys Masih di depan Dia bakalan Ngamanin kita dari begal-begal temen-temen Oke disini kita belok Yuk semoga aja kuat ini Jangan sampai macet di tengah puncak woy Wah ngeri banget ini Oke kita gaspol dikit-dikit guys Keadaannya belakang gimana tuh Masih aman ya Mas monyet masih bisa nyetir temen-temen Nah akhirnya Kabutnya hilang juga temen-temen Waduh disini kita ketemu sama Tanjakan yang mematikan ini temen-temen Banyak mobil-mobil yang gak bisa nanjak disini guys Kita coba ini Apakah truk tronton sebesar ini bisa nanjak temen-temen Yap disini aku ke gear 2 ya Waduh kecepatannya berkurang terus temen-temen Kita jadiin gear 1 aja nih Kita gaspol terus dan Nah untungnya bisa guys Disini kita mulai belokan lagi temen-temen Yuk awas mas monyet hati-hati Oke karena udah malem Jadi ini mas monyet aku suruh di depan aja temen-temen Kasian ya Soalnya monyet nyetir truk guys Jadinya bahaya ini Apalagi udah malem guys Oke Ini kita jadi di belakang sendiri guys Semoga zaman ini Woy jangan tinggal aku pak Waduh malah pada jalan duluan woy Woy tungguin Oke tuh pada nungguin akhirnya guys Kita langsung nanjak lagi Kita melewati villanya pak Soekarno tuh temen-temen Ngeri juga kalo pas malem guys Disini kita melewati belokan Dan Woy Ngeri banget guys Ada kabut dong Oke disini Woy ngeri banget temen-temen Gak keliatan apa-apa ini Pak bodong dimana tadi guys Waduh kenapa aku jadi sendiri ya temen-temen Woy tolong Nah untungnya udah keliatan lagi Woy tungguin pak Udah pada sampe sana aja temen-temen Padahal ini dari tadi udah kugas polo guys Disini ada belokan terakhir guys Aman nih harusnya aman guys Yap Tuh guys kalian bisa liat sendiri Wah mepet banget Nah untungnya masih aman ya Nah ternyata disini kita udah sampai di pemukiman puncak temen-temen Iya sih ini Mulai deket sama kopi niko guys Mana tadi Tuh udah pada nanjak guys Disini kita bakalan nanjak Wah ngeri banget Yuk semoga kuat Semangat Woy kenapa pada ninggal woy Waduh Depanku gak ada apa-apa guys Di belakangku juga gak ada siapa-siapa temen-temen Wah jadi ngeri nih Kalau ada begal gimana ini woy Nah akhirnya kita udah sampai di kopi niko temen-temen Ini kopi niko puncak ya Disini kita langsung suruh belok sama pak bodong Kita belok dulu temen-temen Aman ya kanan kirinya Oke Kita belokin Woy Banku sampai naik guys Kita parkirin dimana nih Oke pak Oke Akhirnya kita bisa sampai di kopi niko Dengan selamat temen-temen Mantap ini Wah ini pertama kalinya aku ngendarain truk sebesar ini Ke kopi niko puncak temen-temen Kalau sebelumnya aku cuma ngendarain Big time-nya pak bodong ya Kalau ini bener-bener raksasa sih Tronton guys Oke gimana nih Gimana mas monyet Tadi nyetirnya aman apa enggak Aman bang aman Tekan aja ya Wah mantap ini Ini walaupun dia monyet Tapi dia bisa nyetir truk loh guys Nah ini mumpung belum jam 7 malem guys Kita langsung saja ketemu bos ya Kita masuk ke kopi niko temen-temen Disini kita bakalan masuk ya Waduh ternyata mas vano adalah bosnya temen-temen Padahal dari tadi dia ikut aku terus loh guys Wah berarti tadi dia liat aku Nabrakin truknya dong Waduh Bisa-bisa dimarahin ini guys Nah dia disini bilang 2 miliar 2 miliar Jangan-jangan aku suruh ganti 2 miliar guys Wah tolong Kita labur pak bos dulu Pak ekskavatornya udah dateng Wah ternyata bosnya baik ya Padahal aku tadi udah nabrakin truknya loh temen-temen Tapi aku masih dikasih steak sama makanan-makanan lainnya guys Mantap ini pak bosnya Oke sampai sini dulu keseruan Kita nganterin ekskavator ke kopi niko puncak temen-temen Nah jadi kayak gitu ya Rasanya kita bawa truk sebesar ini ke puncak guys Bener-bener susah sih Apalagi pas nanjak dan belok tadi temen-temen Mepet banget Nah terima kasih buat mas Vano Dan monyet yang udah ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax